oke baik sekarang kita lagi ada di sebuah perkebunan kelapa sawit rata-rata tinggi tandannya itu sekitar 1 meter letak tandan buahnya nah biasanya disini sering banyak sekali terdapat sarang kutilang emas kutilang emas sangat menyukai pohon sawit yang tingginya kisaran 1 meter kayak gini biasanya dia bersarang di cabang ataupun di pelpah sawit yang sudah kelihatan agak kering seperti ini nah ini contohnya baiklah kita akan mencari sarang kutilang emas oke kita mulai nah ini deh kita cari kita lihat di pelpah biasanya di pelpah dia bersarang di pelpah dia jarang sekali bersarang di pelpah sawit yang masih basah biasanya sudah kering ini ada juga baik kita pindah ke pohon lainnya kita cari lagi nah ini deh ini gak ada juga nah itu bunyi induknya kayaknya sekitar sini ada sarangnya kalau sering mendengar kicauan induknya berarti daerah situ tidak jauh dari daerah induk yang sering berkicau itu pasti ada sarangnya biasanya yuk kita cari nah ini kita lihat cari pelpah yang kering biasanya disitu dia bersarang gak ada juga kosong juga kita pindah ke pohon satunya lagi nah ini ada satu kan nah ini ada satu kecamannya bisa dilihat ini pelpahnya kering nah ini pelpah sawit biasanya pelpah yang paling bawah tinggi tandannya kisaran 1 meter nah ini nah ini sarangnya nih gak tau ada atau gak isinya baiklah kita lihat dulu dan seiknya rapuh ayah kita lihat jakah anaknya tau telurnya oh anaknya kan anaknya kicau mana bulu masih bulu ijuk kalau orang bangkanya nah ini masih kecil masih kecil sekali nanti kalau udah umur kisaran 3 hari lagi atau 4 hari lagi ini bisa diambil tapi kalau udah 5 hari kayaknya udah terbang nih satu anaknya nah ini contoh anaknya bentuknya nah ini bulunya nah ini sarangnya sarangnya gak terlalu besar nih ya cantik sekali cantik sekali sarangnya indah anaknya lagi tidur pelas itu nungu induknya nah ini baiklah kita rilis kan kita rilis kicauannya biar populasinya tidak punah biar bertambah terus biar kita nanti sampai tua masih bisa mendengar kicauan kutilang emas oke sekian itu tips dan trik dari kita secara mencari sarang kutilang emas agar tidak membutuhkan waktu yang lama sekian terima kasih selamat menikmati